setiap kita melakukan berhubungan intim maka itu akan semakin mempererat antara suami dengan istri sehingga di dalam rumah tangganya itu akan semakin harmonis dan di dalam rumah tangganya itu akan semakin bahagia dengan apa faidahnya yaitu dengan kita sering melakukan berhubungan intim tapi tentu disini berhubungan intimnya yang bagaimana begitu nah kemudian di dalam segi kesehatan di dalam segi medis juga kita melakukan berhubungan intim itu jika medis menelaah itu banyak sekali faidah yang akan kita dapat ketika kita berhubungan intim diantaranya ketika kita berhubungan intim itu akan dapat meningkatkan denyut jantung gitu ya jadi akan memompah atau meningkatkan daya denyut jantung bagi sang istri dan juga sang suami sadar gak kalau misalkan kita berhubungan intim gitu ya kalau misalkan sang suami ataupun kita sebagai sang istri udah apa tuh udah mau muncak-muncaknya gitu ya misalkan kalau sang istri itu udah mulai mau klimaks gitu ya kalau misalkan sang suami juga udah mau sampai mau keluar air mani itu kan coba dirasakan gitu ya itu kan si denyut jantung kita kan semakin berdebar apa yang kita rasakan sampai lah keluarnya itu semakin apa itu semakin denyut jantung kita akan semakin bekerja keras seperti itu nah itu sangat bagus sekali bagi jantung kita begitu ya dan juga dengan kita berhubungan intim itu akan memancing otot-otot di dalam tubuh kita itu akan lebih aktif gitu kalau kita melakukan berhubungan intim karena kan di dalam berhubungan intim itu kan kita itu kan banyak bergerak begitu ya nah dan itu akan mengencangkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita begitu jadi di dalam berhubungan intim gitu ya wahai para istri gitu ya jangan sampai berhubungan intim itu para istri itu seperti apa ya kalau orang Sundama bilang kayak gebong caw gitu jangan sampai istri itu kayak apa itu gebong caw itu pisang kayak gebong pisang gitu ya jangan sampai kalau istri berhubungan intim dengan suami itu jangan sampai seperti itu begitu ya jadi baiknya gitu ketika sang istri gitu berhubungan intim dengan suami itu bagi suami akan lebih menyenangkan sekali kalau misalkan si istrinya itu lebih agresif begitu ya karena nanti kan akan lebih banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sang istri begitu ya nah seperti itu jadi itu faidah ataupun salah satu manfaatnya juga dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh imunitas di dalam diri kita itu ya jadi dengan berhubungan sering kita melakukan berhubungan intim maka imunitas di dalam tubuh kita akan semakin kuat jadi kayak apa ya kayak badan kita itu kayak ada benteng gitu ya untuk mencegah penyakit itu datang ke dalam tubuh kita begitu ya nah itu adalah menurut pedis untuk jantung untuk otot untuk apa imunitas tubuh juga apalagi ya kalau kita berhubungan intim itu akan mengurangi rasa stres yang ada di dalam diri kita gitu ya wajar ya namanya manusia suka ada fikiran misalkan di dalam pekerjaan ataupun di dalam hal apapun itu gitu ya misalkan sampai mengakibatkan karena terlalu panjang di fikir sampai-sampai agak-agak stres begitu ya nah maka dengan kita melakukan berhubungan intim itu maka akan mengurangi nilai stres itu kenapa akan mengurangi nilai stres itu karena kan stres itu kan tidak bahagia ya stres itu enggak bahagia karena kita itu banyak fikiran yang belum terselesaikan tetapi dengan kita melakukan berhubungan intim berhubungan intim itu kan harusnya bahagia ya berhubungan intim itu harusnya bahagia si suami bahagia, si sang istri bahagia di dalam berhubungan intim itu nah ketika pasangan suami istri melakukan berhubungan intim kan itu bahagia sehingga akan meninggikan hormon endorfin gitu yang ada di dalam tubuh kita itu sehingga hormon endorfinnya itu lebih tinggi gitu karena kita itu merasa bahagia begitu di dalam melakukan berhubungan intim seperti itu ya kemudian itu dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan meningkatkan kualitas tidur disini dikatakan kualitas tidur bukan hanya tidurnya saja begitu ya oke kita suka tidur kan tiap malam gitu tetapi belum tentu kita tidur itu apakah berkualitas atau tidak nah dengan kita melakukan berhubungan intim itu sesudah kita melakukan berhubungan intim maka tidur kita itu pun akan berkualitas secara menyeluruh gitu ya karena di otot-otot yang ada di dalam kita itu peragangan itu udah relax badan kitanya itu sehingga tidur pun akan lelap dan akan mengoptimalkan ketika kita tidur fungsi-fungsi di dalam tubuh kita itu sehingga dikatakan akan kualitas tidur kita itu akan meningkat secara menyeluruh ya jadi akan meningkatkan kualitas tidur kita itu secara menyeluruh jadi bagi yang punya penyakit insomnia ini ini bisa menjadikan tips gitu ya dengan kita melakukan sering berhubungan intim maka nanti insomnia kita itu akan sedikit mengurang-mengurang dan mengurang seperti itu ya ini tips yang bagus bagi yang punya penyakit insomnia cobalah bisa dilakukan tips ini ya dan dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan mengurangi resiko prostat dan juga akan mengurangi akan resiko apa itu kontrol kandung kemih kita itu jadi akan lebih mengontrol akan kandung kemih kita itu jadi apa yang sudah saya sampaikan itu menurut medis itu banyak sekali faidahnya begitu ya banyak sekali faidahnya ya itu yang sudah saya sampaikan seperti itu nah tetapi yang mesti diperhatikan misalkan ini contoh gitu ya di dalam berhubungan itu nanti bisa mengurangi rasa stres gitu ya itu karena ketika kita berhubungan intim kan bahagia begitu kan yang sudah saya katakan yang bahagia itu yang bagaimana yang bahagia itu adalah yang berhubungan intim yang mana pasangan suami istrinya itu di dalam hatinya yang penuh rasa sayang yang penuh rasa cinta yang penuh rasa perhatian yang saling memahami akan apa kebutuhan sang suami dan suami juga memahami akan apa kebutuhan sang istri maka jika dua-duanya sudah saling memahami akan hal itu maka insya Allah di dalam berhubungan intimnya itu akan mengeluarkan rasa bahagia bagi sang istri dan juga suami seperti itu ya dan akan meningkatkan rasa cinta rasa kasih sayang rasa harmonis di dalam rumah tangga gitu ya nah tetapi jika berhubungan intim maaf-maaf gitu ya yang merasa puas dan yang merasa enak hanya suami saja begitu ya tetapi sang istrinya itu tidak merasakan kepuasan begitu ya karena tidak bisa orgasme gitu ya kenapa saya katakan ini karena saya pernah baca gitu di dalam penelitian bahwa dari 100% itu kebanyakan wanita hampir 60% itu tidak dapat mengalami orgasme aduh kalau menurut saya itu para wanita sangat kasihan sekali gitu ya di dalam berhubungan intim itu tidak bisa sampai orgasme itu kasihan sekali ya oke kalau misalkan si sang istri itu masih bisa sabar gitu ya kalau misalkan satu kali dua kali dia itu gak orgasme tapi kalau misalkan sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan bahkan ada kejadian yang mengatakan saya itu udah punya anak empat udah berumah tangga sepuluh tahun gitu ya tapi saya itu gak tahu gimana gitu nikmatnya di dalam berhubungan intim itu kan sangat kasihan sekali dan sangat menyiksa bagi sang istri dan itu bisa mengurangi di dalam keharmonisan rumah tangga bahkan di dalam manfaat faidana yang barusan sudah saya sampaikan itu bisa saja tidak didapati oleh sang istri jadi oleh karena itu wahai para suami wahai para istri pahamilah apa yang diinginkan oleh suami dan apa sih yang diinginkan oleh sang istri mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ingat jangan berpikir negatif ambil positifnya ambil ilmunya terutama bagi pasangan suami istri mudah-mudahan apa yang saya sampaikan keterangannya di dalam kitab Fathul Izzar ini dapat menambah kemanfaatan dan keharmonisan bagi kita pasangan suami istri wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh